Gara-gara Habib Rizik pulang sekarang ke Jakarta Penjemputannya gila-gilaan Nama Habib itu adalah tukang obat Screenshot Nah nanti banyak antek-anteknya nih mulai nih ya Gak takut juga Kemungkinan kedua untuk kamu Manusia berinisial NM Kamu binasa Kamu cilaka Kamu dapat musibah besar Dan kemungkinan na'udzubillah Kamu terhalang hidayah selama-lamanya Makanya ada sering ada kalimat Daging ulama itu beracun Hati-hati tuh sekarang saya ingatkan ya kalimat ini Karena sering ada orang bermain dengan ulama tuh Ngedit fotonya Dibuat begini buat begitu Keluar aja kalimat tuh udah tuh Ya udah paling ringan meninggal mengenaskan Paling ringan tuh Karena ulama itu pewaris nabi Kalau antem nyakiti ulama nyakiti nabi Untuk kamu Manusia berinisial NM Yang mulutnya gak bisa dijaga Otaknya gak bisa dijaga Perbuatannya sementara ini yang kami tahu juga gak bisa dijaga Dan jauh dari kebenaran Kemungkinan yang ada untuk kamu cuma dua Yang pertama Kamu dapat hidayah Karena mulut kamu Mulutmu harimau Kamu dapat hidayah Kamu diampuni oleh Allah Kamu tobat Kamu jadi manusia yang baik Syukur-syukur Alhamdulillah Kamu jauh Jadi jauh lebih baik Seperti Sayyidina Umar Sayyidina Umar Dulu Dulu membenci baginda Rasulullah S.A.W Tapi akhirnya Allah berikan dia hidayah Sehingga dia Menjadi orang Paling garis depan Yang membela baginda Rasul mati-matian Kemungkinan kedua untuk kamu Manusia berinisial NM Kamu binasa Kamu binasa Kamu cilaka Kamu dapat musibah besar Dan kemungkinan Nauzubillah Kamu terhalang hidayah selama-lamanya Seperti Abu Jahal Ya Manusia berinisial NM Kamu udah gak punya adab Sama ulama Kamu udah gak punya adab Sama ahlul baik Sama para khabait Ya Dan ini untuk kita semua Jangan gara-gara politik Satu kesini Satu kesana Menurut kita ini Kita ngomongin Sesuatu yang kita gak mengerti Dan kita menghina Mencacimaki secara langsung Ulama Apalagi ahlul baik Kita punya amalan Kita punya sholat Kamu dulu kemarin Bagi-bagi Buat corona Ya kan Semua orang tahu Jangan sampai Amal-amal kamu itu Hilang semuanya Amal-amal kita ini Kalau kita gak punya adab Kepada ahlul baik Pada ulama Hilang amalan kita ini Itu Jelas itu Makna tersirat dari Al-Quran Surat Al-Hujurat Ayat 2 Segala sesuatu Yang ada hubungannya Sama Nabi Sama baginda Rasul Ulama adalah Pewaris Rasul Para habait Pewaris Rasul Secara garis darah Dan Secara ilmu juga Ini buat siapa saja ya Jangan sampai Kita punya amalan sia-sia Hilang Musnah Dan terhalang dari hidayah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Berikan yang terbaik Buat kamu Dan saya mohon Sekali lagi Untuk diri saya sendiri Tentunya Dan untuk teman-teman semua Jangan ada lagi Yang berani Dengan kebodohannya Atau Kalaupun dia gak bodoh Dia sudah tahu Dengan kezalimannya Orang gak bodoh berarti zalim Sengaja dia Berani menghina Ulama Dan para habait Jangan sampai lagi Na'udzubillah Bisa-bisa terhalang hidayah kita Silakah kena musibah Seperti Abu Jahl Latulah Alayhi Selama-lamai Na'udzubillah Begitu disebut syaropan Ahli ilmu itu Beda dengan orang biasa Begitu dia bermohon Kepada Allah Seketika dikabulkan Ahli ilmu itu Makanya kalau doa Antum pengen cepat dijawab Datangin wadis ilmu Rajin belajar Yang tadi yang betul-betul Makanya Nabi Sulaiman itu Waktu pengen Mindahkan arusnya Istananya Balkis Ya Ratu Balkis Pengen dipindahin Ifrit dan nantangin Ifrit Ya Nih Antum sebelum Turun tuh Naik Sebelum turun lagi Dudukin sehingga sana Pindah tuh Gitu Waduh Luar biasa tantangannya Tiba-tiba Ada yang jawab Ada lagi yang lebih hebat Tiba-tiba disebutkan oleh Quran Satu orang dari kalangan Ahlul ilmi Ahlul ilmi Bukan jin Bukan malaikat Bukan macam-macam Insya Allah Sebelum kedip Dada tuh Ifrit aja Sebelum duduk Duduk Bangkit Baru ada Itu kan cepat banget tuh Mindahin sesuatu Bisa gak mindahin Kubah Al-Azhar Ya Misal ke galaksi Oh bisa Ustadz tinggal bangun aja Begitu bangun Pindah Kubah Masya Allah Udah nantangin Ifrit tuh Tiba-tiba ada jawaban Dari ahlul ilmi Dengan izin Allah Kata ahlul ilmi Dengan izin Allah Sebelum kedip Udah pindah Bengong Ifrit Bengong Oh Belum kedip Udah pindah tuh Saya aja sebelum bangkit Dia sebelum kedip Luar biasa tuh Apa yang terjadi sesungguhnya Doanya Ternyata Apa yang terlintas di hati Orang berilmu itu Orang ilmunya benar Yang ilmunya benar Kalau udah terlintas di hati Jadi doa Sebelum diucapkan Begitu terlintas Langsung pindah Betul pindah Tuh Sharaf namanya tuh Kalau pengen cepat dikabulkan Makanya sering orang datang Ke ulama minta doa Ini saya bingung orang sekarang Orang dulu ke ulama minta doa Orang sekarang minta foto Tocel pito Tocel pito Ah bingung saya Ya Dia orang dulu minta doa Ini orang minta foto Ya Dilarang sih Enggak Cuman sayang gitu Ya Dulu begitu ada seorang Alim besar tuh Di Bosnia dulu Daerah-daerah Balkan lah Pokoknya itu Wah itu jangan main-main lah Kalau sama ulama-ulama yang Yang Tawadu Yang sudah lah Udah levelnya itu Sudah tinggi Sudah baik gitu kan Yang ikhlas Yang macam-macam Itu ada anak-anak muda Pengen bermain-main Kurang lebih Tiga-empat orang Ya Ngerjain ulama Apa yang dikerjakan Dia bawa kemudian Keranda jenazah Temannya selalu tidur disitu Yuk kita kerjain nih Katanya ulama hebat Kita bisa tipu dia Mau main-main Begitu sudah datang Di tempat itu Dia sampaikan Ya Begitu datang ke situ Coba katanya Ini ada yang meninggal Bisa gak Saya sholatin Mereka udah nahan tawa-tawa Tapi ini ustudhan aja nih Ulama-nya Alimnya ustudhan Dia katakan Benar ini meninggal Ya Ini yang disolatin Yang hidup apa yang meninggal Tuh Yang disolatin Hidup apa yang meninggal Mereka jawab Tidak ada orang hidup disolatin Saya katanya Yang ada orang meninggal Sampai tiga kali nanya Tiga kali Ini orang hidup apa meninggal Orang meninggal katanya Orang hidup apa meninggal Orang meninggal Tiga kali disebutkan Begitu sudah tiga kali Tanya lagi saya Ini orangnya baik apa enggak Ini baik Orangnya bagus Baik Ya kami bersaksi Makanya kalau ada yang meninggal Suka Suka ada yang nanya Ya Ahadah khair Ahadah khair Itu sunnah nabi juga Awas bukan sembarangan Bidah itu bidah Bidah dari mana Bukan Bukan Zaman nabi ada Nabi itu kalau mau nyolatin Naja nanya dulu Ini orang baik enggak Nabi orang baik enggak Baik Sholatin oleh nabi Tapi kalau ada masalah Kalian aja yang sholatin Diambil oleh para ulama Makanya cara nafsirin teks itu Lihat ahwal ulama Kata para ulama Kita memastikan Yang kita sholatkan itu baik Kalau kurang baik Kita doakan jadi baik Kalau baik Kita mintakan pada Allah Tempatkan di tempat yang terbaik Maka orang nanya Ahadah khair Khair Yuk kita sholatin bareng-bareng Dalam sholat Kita doakan dengan baik Itu maksudnya Ditanya Apa ini orang baik Baik itu baik Maka doakan Kata beliau Yuk kita sholatkan Mudah-mudahan husnul khatimah Disolatkan Sholat benar-benar Sholat Begitu selesai langsung pergi Langsung pergi Begitu pergi Ketawa anak muda ini Katanya ulama beneran Kita tipu Katanya ulama beneran Kena tipu juga Kena deh Kalau kata bahasa sekarang Ketawa mereka semua Begitu ketawa Dia panggil yang dikeranda Bangun-bangun Kita udah menang Bangun-bangun Gak ada jawaban Bangun Gak ada jawaban Begitu dibuka Sudah kaku Selesai Wafat dia Oke jangan main-main Sama orang-orang seperti ini Makanya ada sering ada kalimat Laging ulama itu beracun Hati-hati tuh Sekarang saya ingatkan Kalimat ini Karena sering ada orang Bermain dengan ulama tuh Ngedit fotonya Dibuat begini Buat begitu Keluar aja kalimat Udah tuh Udah paling ringan Meninggal mengenaskan Paling ringan tuh Paling ringan Karena ulama itu Pewaris nabi Kalau antum nyakiti ulama Nyakiti nabi Itu hadisnya ada Wa innal ulama warathatul anbiya Di Ibn Wajah Nomor hadis 233 Wa innal ulama warathatul anbiya Para ulama itu Pewaris nabi Antum punya warisan Warisan antum Diambil orang Marah antum kan Punya warisan tanah antum Warisan bapak Diambil orang Antum marah Ya warisan nabi Diambil antum Di celah antum Ya nabi marah lah Paham ya Yang paling bahaya Ulama itu ditempatkan Nomor tiga Oleh Allah Setelah malaikat Ya Syahidallahu anna Hula ilaha illahuwa Wa malaiqat Wa ulul ilmi Ulama urutannya Ditempatkan oleh Allah Dipuji Antum ganggu ulama Ya Allah marah Paham ya Kenapa tergangguh ini Nah itu mesti hati-hati Awas jangan salah kontrol Jangan salah kontrol ya Jangan-jangan celah Jangan apa-apa Dan sebagainya Ini seringkali begini Ini karena konstelasi politik Juga sekarang nih Pilpres apa-apa Mungkin di setiap kubu Ada ulama Ada apa Kita hormati Mungkin masing-masing Punya istihad Ya Kalaupun misalnya Ada sesuatu yang keliru Jangan diolak-olak Tidak Terdoakan dengan baik Pilihan boleh beda Silahkan Itu tidak ada masalah Tapi jangan berselisih Jangan sampai ribut Dan sebagainya Paham ya Apalagi kemudian Menjelekan ulama Itu tidak boleh Ya Mendoakan boleh Ya Allah Mohon jadikan Hadar wa'is Gini-gini Disebut sifulan Amin Kita aminkan Amin Itu boleh Silahkan aja Ya Pas diralat Tidak sempat Ngaminin lagi Tidak apa-apa Tidak ada masalah Tidak usah ramai Biasa aja Biasa aja Tidak usah langsung Dicari Disusul Kasian juga Halo Sudah ya Sudah Sudah dulu